Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara menghapus dapetan nomor rekening di aplikasi BCA Mobile. Atau menghapus list transfer tersimpan di aplikasi BCA Mobile ya. Oke, langsung aja. Pertama kita buka aplikasi mobile-nya. Nah, kita sudah masuk di beranda awal aplikasi ini. Ini merupakan aplikasi mobile banking dari Bank BCA ya. Kemudian pertama kita lihat dulu di M-Transfer. Kita lihat dulu dapetan nomor rekening yang ada di aplikasi aku. Kemudian kita contohkan di antar-rekening aja. Kemudian kita pilih ke rekening. Nah, ini adalah dapetan nomor rekening BCA yang pernah aku transfer. Jadi semuanya tersimpan di sini ya. Nah, lalu bagaimana untuk cara menghapus dapetan-dapetan ini? Karena jika kita klik seperti ini, atau ditahan, digeser pun tidak bisa ya tuh. Tidak ada opsi untuk menghapusnya. Oke, nah lalu bagaimana untuk cara menghapus ini? Jadi kita kembali dulu aja. Kita kembali ke home. Kemudian langkah pertama kita masuk ke menu M-Admin. Kita pilih yang M-Admin. Kemudian dari sini kita gisir ke bawah. Nah, di sini ada hapus dapetan ya. Ada transfer antar bank ataupun transfer antar-rekening. Jadi kita hapus dulu yang antar-rekening. Kita klik aja, transfer antar-rekening. Nah, dapetan-dapetannya ada di sini. Silahkan dihapus aja. Bisa dipilih ya mau hapus berapa. Atau hapus nomor rekening siapa kayak gini. Ataupun hapus semua juga boleh. Misalkan aku hapus semua aja ya. Karena kebetulan ini cuma sekali-sekali aja transfernya. Kita hapus semua. Oke, jika sudah dipilih semua kita klik aja delete. Oke, ini dapet-dapetannya. Langsung aja klik OK. Masukkan pin BCA Mobile kalian. Kita isi dulu. Kemudian klik OK. Oke, sip. Dapetannya sudah terhapus ya. Kita coba lihat sekali lagi. Nah, sekarang sudah tidak ada. Begitu pun untuk yang antarbank. Sama ya caranya. Kita klik aja transfer antarbank. Kemudian silahkan pilih rekening mana yang mau dihapus. Misalkan aku hapus 2 aja. Kemudian klik delete. Oke, klik OK. Kemudian masukkan pin BCA Mobile kalian. Jika sudah kita klik OK. Nah, dapetannya sudah terhapus ya. Yang tadinya 4 sekarang tinggal 2 lagi. Oke, untuk membuktikannya apakah ini sudah terhapus atau belum. Kita masuk lagi ke menu transfer ya. Kita masuk ke menu M Transfer. Pilih yang antar rekening. Kita coba lihat. Nah, daftar transaksinya tidak ada ya. Jadi sudah terhapus semua. Oke, mungkin segitu aja untuk cara menghapus daftar nomor rekening yang sudah kamu transfer di aplikasi BCA Mobile. Semoga video ini membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silahkan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.